Terintegrasi rudenya, terintegrasi tiketnya, terintegrasi manajemennya, maka orang bisa berangkat dari mana saja ke mana saja. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Membangun transportasi umum. Hanya sedikit yang punya transportasi umum. Sementara kita tahu bahwa masalah lingkungan hidup itu sudah sangat genting. Dan untuk mengurangi karbon emisi yang paling cepat adalah dengan berpindahnya warga dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tapi itu artinya pemerintah harus membangun kendaraan umum. Nah, kota-kota umumnya di Indonesia belum ada kendaraan umum. Jadi salah satu hal yang kita ingin bangun adalah jaringan kendaraan umum. Nah, jaringan umum itu ada jaringan bis. Yang kedua, kereta api. Nah, tiap tempat tentu beda-beda. Tapi intinya ada keseriusan untuk membangun transportasi umum. Akan diintegrasikan juga nggak sih, Pak, kayak di Jakarta sebelumnya? Ya, kalau membangun transportasi umum otomatis perlu terintegrasi. Karena kalau terintegrasi rutenya, terintegrasi tiketnya, terintegrasi manajemennya, maka orang bisa berangkat dari mana saja ke mana saja. Tapi kalau tidak terintegrasi, ya naik kendaraan umum repot. Karena nggak ada lanjutannya. Ada sih warga banyak yang kadang komplit soal karbon yang kekurangan? Iya, tadi di kereta saya dengar banyak yang, beberapa ya, bilang, Pak, tolong keretanya ditambah. Karena kalau jam-jam yang padat itu berat sekali untuk naik airnya. Jadi nanti itu salah satu hal yang kita pertimbangkan. Memang kalau bicara tentang kendaraan umum seperti ini, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, nanti banyak yang tidak akan menggunakan. Nah, itu ada hitungannya, ada rumusnya. Nah, kita harus mengikuti rumus. Ada perhitungan khusus untuk itu. Kami kemarin di Jakarta begitu. Rangkaian MRT, kemudian Transkambah, Diatur berdasarkan ilmu transportasi umum. Gitu ya? Oke, yuk kita acara. Kalau disuruhkan kendaraan setidak kendaraan listrik atau pengembangan transportasi publik. Transportasi publik jelas lebih efisien. Karena kalau transportasi publik itu sekaligus mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Karena kalau naik kendaraan umum, pasti enggak naik kendaraan pribadi, kan? Tapi kalau menggunakan kendaraan pribadi listrik, berarti tetap aja ada kendaraan di jalan. Betul kan? Itu bukan solusi ya, Pak. Sudah menjadi presiden, apakah itu akan dapat segerakan? Saya nanti lihat dulu. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.